Halo conference, disini kita mempunyai soal sebagai berikut. Untuk menyelesaikan soal tersebut, kita menggunakan konsep dari hukum kekekalan energi mekanik. Sebuah bola bermasa 2,5 kg dijatuhkan dengan kecepatan awal 10 meter per sekon dari tepi meja menuju ke bawah membentuk lintasan para bola, seperti pada gambar. Jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat, energi genetik bola saat berada pada ketinggian 4 meter di atas tanah itu adalah Nah, pertama kita tuliskan yang diketahui pada soal tersebut, yaitu untuk M, masa dari bola tersebut. Sama dengan 2,5 kg. Nah, kemudian untuk V0, yaitu kecepatan awalnya sama dengan 10 meter per sekon. Nah, kemudian untuk H0, ketinggian awalnya sama dengan 10 meter. Nah, kemudian disini untuk H2, Nah, ketinggian yang ditanyakan adalah H2 ini sama dengan 4 meter. Nah, kemudian kita tuliskan untuk yang ditanyakan adalah EK2. Nah, EK2 ini merupakan energi genetik saat bola berada pada ketinggian H2 sama dengan 4 meter. Nah, kemudian untuk G, percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat. Nah, kita tuliskan persamaan pada hukum kekekalan energi mekanik, Nah, yaitu EM0, ini akan sama dengan EM2. Nah, untuk EM0 adalah energi mekanik pada kondisi awal, kemudian EM2 adalah energi mekanik pada kondisi yang kedua, ketika bolanya berada pada ketinggian 4 meter. Nah, maka disini adalah EP0, Nah, kemudian ditambah dengan EK0, Nah, ini kan sama dengan, Nah, maka disini adalah EP2, ditambah dengan EK2. Nah, EP0 merupakan energi potensial mula-mula, EK0, energi genetik mula-mula, Nah, EP2, energi potensial pada kondisi yang kedua, EK2 ini energi genetik pada kondisi yang kedua. Kondisi kedua itu ketika bolanya berada pada ketinggian 4 meter, ya. Nah, maka disini M kali G kali H0, Nah, kemudian ditambah dengan ini setengah, dikalikan M, dikalikan dengan ini V0 kuadrat, Nah, ini akan sama dengan, ini M kali G kali H2, Nah, ditambah dengan EK2 yang kita cari. Nah, kemudian kita masukkan nilainya, makanya 2,5 dikalikan 10, kemudian dikalikan dengan 10, ditambah dengan setengah kali 2,5, Nah, kemudian dikalikan dengan ini 10 pangkat 2, Nah, ini akan sama dengan, ini 2,5 kali 10, Nah, kemudian dikalikan 4, Nah, kemudian ditambah dengan EK2. Nah, kalau kita hitung, makanya 250 ditambah dengan 125, ini akan sama dengan 100 ditambah dengan EK2. Nah, maka untuk EK2, ini akan sama dengan, 250 ditambah 125, dikurangi dengan 100. Nah, kalau kita hitung, hasil akhirnya EK2, ini akan sama dengan, 275 Joule. Nah, sehingga, untuk energi genetik bola, saat berada pada ketinggian 4 meter, di atas tanah, adalah D, 275 Joule. Nah, sampai berjumpa, di soal yang selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.